Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang kita lagi memasak nomor 5 ribu lagi jadi kita mau menemis labu yang besar kemarin kalau kemarin labu yang sepal ini tikatumis sama pakcoy doang pakcoynya kemarin ada 4 sekarang Tika mau bekal yang mau bekalin suami Tika ya karena ini hari libur tanggal 17 kemerdekaan Alhamdulillahirrahmanirrahim pas 17 kemerdekaan pas Tika juga udah merdeka Alhamdulillah ini kita apa sih kita tuh kita kepas terus dulu karena Tika tadi baru lupa separoh tuh sambil lalu gini juga Tika kan habis ngambil air dulu tadi lupa nanti Tika ini buat betul aja atau bekal form Tika ke tempat ke tempat Alhamdulillah sekarang misalkan ada ikan asin yang sisa-sisa yang yang sering kita expose ya terus udah itu aja adanya kentang tentang sisa apa tentang sisaan sayur sop karena kalau nyanur sop kentang nggak pernah besok ayam ayam mau turun mau turun begini ya kalau masak ada ada Dede duduk dulu ayam nah duduk Alhamdulillah Alhamdulillah di sinyum-sinyum kemarin kemarin nggak sempat ya bikin video dikarenakan masih pertama kali jualan sibuk banget terus banyak kesalahan sama seperti ketika jualan betul-betul banyak kesalahan tapi Alhamdulillah sekarang Nenek bisa selesai jadi tinggal masih di rumah kalau gorengan itu dari pagi ya dari pagi sampai malam jadi itu gorengnya dadakan-dadakan gitu kalau kemarin ada masak juga jadi kalau nggak masak baru 2 hari ini kita masak lagi kemarin-kemarin permasalahannya contoh yang lagi malam itu tika bikin itu kurang pencet lapunya terus pas tika bikin malam itu terlalu banyak mungkin karena tika juga masih belajar nasi sendiri buat beberapa lontong nasi sendiri buat beberapa lontong jadi itu banyak kegagalan dari lontong itu ya terus tidak dikasih isi masalah banget tidak dikasih isi karena kan itu udah datang tukang saya pada tutup terus kita juga ke pasar tidak ingat sama isi jadi jadi gagal total hari pertama jadi gagal total hari kedua kita bikin lagi lagi sama gagal total tapi nggak apa-apa kita ambil pelajarannya yang sama seperti yang kita jualan pertama yang kalian banyak kemaren juga biar banyak komentar kalian ingin tentang kita bisa karena komentar kalian semua yang bilangnya bagus ini jualan ini kita ambil ini mah namanya masak sambil curhat ya terus alhamdulillah sekarang nggak bikin lontong lontongnya jadi cuma goreng sireng tahu juga di karena kemaren adonan adonan tahu udah pada diisiin yang lagi malah lebih diperhatikan gitu adonan tahu pernah diisiin terus adonan apa namanya adonan bakwan adonan apalagi terigu tapi itu kebuang semua mungkin ada bikin sekiloh sekiloh pokoknya kebuang banyak yang kebuang karena nggak sempat ke goreng nggak sempat ke goreng maksudnya kita juga kurang tahu kalau itu bakalan bersih nantinya ya enak enak ini gergaji sayang wah nggak boleh dipegang ini gergaji ini gergaji sayang ini gergaji ini gergaji ini kan ambilnya dulu ya mau repusin dulu ya itu ya karena yang sama ada anak kecil nanti direbut diubur nih ya terus dibuat berguna nah ya yang teribu itu sekiloh sekiloh itu cukup jadi udah pada basi langsung pada dibuang tapi ya sudah ambil baiknya ini kan nggak bikin frog karena masih apa eee bipet ada itu apa kalau ada masalah jadi kita nggak ketahuan sama kalian semua tapi kalau sekarang komentar mulai komentar bagusnya kayak gimana terus kemarin sebetulnya nggak bisa bikin sambal kacang nggak bisa sambal kacang hari pertama nggak bikin sambal kacang karena tikan nggak pernah kan tikan orang kampung ya kalau ada bawan mah nggak ada sambal kacang bawan mah temennya sama lontong nggak ada isinya oh gitu oh dibungi sama adek jika mau orang kampung jadi kalau lontong itu lontong itu nggak usah ada isinya tapi makannya sama bawan berbareng yang gini tapi kernyata isinya ada pakai sambal jika sama nenek belakang bikin sambal kacang itu alhamdulillah sudah bisa banyak pegagalan jadi sekarang itu kita itu pelajaran yang kita ambil itu pegagalan adalah hal hal yang hal yang patut kita pelajari ya kita kan bukan berarti kita harus sembunyi tapi kita harus terus belajar belajar lebih baik lagi terus belajar alhamdulillah mantep sekarang pika nyeci ini dulu terus kita numis ini sama minyak terus kita bakal ya oke ini ya centrum sayurnya nggak ada ya centrum sayurnya bukan centrum sayurnya yang begini-begininya belum ada ini juga nungu pika nyari-nyari tapi ini alhamdulillah ya bisa ya nggak apa-apa ya ini ya kita masukin sayurnya ini kita masukin sayurnya ini kita masukin kalau anak-anak tadi ini ikan asinnya kita goreng kalau anak-anak tadi kalau anak-anak tadi diserahkan sama semua ini juga udah matang ada juga biasanya kita sama ini mereka sangat seru banget cemen yang saya ingin kita bikin ya cuman bedanya sekarang aku taksoi teman-teman semua kalau pasti masukkan ketika yang baik tentang jualan ya karena kita juga masih belajar ini masih tahap gagal kalau seperti ini kita bikin asian pertama kali yang kalian lihat yang kalian lihat terus sekarang masih udah di TV kita kalau ngadain biar nggak basi dadakan jadi ntar gorengan habis kita dadak gorengan habis kita dadak sekarang udah nggak boleh udah bisa penuhnya terus sambal putih digorengkan terus kalian ini udah apalagi masak ini masak ini tidak sampai 2 kali tidak sampai 3 kali jadi nanti kita pasuknya semalam gorengan sama lotong jadi kita makannya gorengan sama lotong tapi sekarang tidak ada lotong karena lotong banyak jagaannya jadi kita makannya kekurangannya terus banyak yang kekurangannya itu juga sudah dibagiin tetap masih nisah jadi sayang terlebih banget terus sekarang apa ini kegagalan ini kita ambil keadaannya Alhamdulillah bisa diputus kemasukan dari bapak-bapak mereka tapi siapa tahu kalau itu kemasukannya terbaik sekarang kita kita bilang cilor kawawan sama pente besok bisa ada yang bisa kita mengerti terus simpel dari komentar dari kalian ketika kita kita bakalan dulu kita harus buat anak-anak lagi karena kita benar-benar masih belajar kenapa kita belajar karena orang kampung ya orang kampung sudah pernah tidak ada kota jadi kurang tahu makanan suka makanan orang yang mereka suka yang kita ambil ambillah apa sih kita bakal ambillah pelajaran dari yang kalian kasih ketika sama seperti kita jualan es harus nambah kopis mbak harus nambah kopinya tapi kalau itu kita masih butuh modal sekarang kita masih modal di tahap dari topes topes sebuah mini jualan biar gak berantakan kayak kemarin terus topes-topes nya kayak topes gorengan jadi itu masih tempat itu kalau kopi ini bisa di cari ini sudah di cari ini ambil baiknya teman-teman gua menurutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih